Intro Anda kembali menyaksikan berita Makassar bersama saya, Rosdy Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Panah Longsor menutupi badan jalan sepanjang 30 meter di Kabupaten Sinjai. Buronan kawanan peneror anak panah di jalan raya di Kota Makassar ditangkap polisi. Menikmati bermain sambil belajar sejarah benteng Rotterdam di Kota Makassar. Tanah Longsor menutupi badan jalan sepanjang 30 meter terjadi di Kabupaten Sinjai. Akibat Longsor, akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Malino, Kabupaten Goa terputus. Tanah Longsor mengantam Kabupaten Sinjai akibat hujan deras sejak Senin dini hari hingga Senin siang. Longsor tersebut menutupi akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dan Malino, Kabupaten Goa. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPD Kabupaten Sinjai langsung melakukan pembersihan sisa material Longsor. Tanah Longsor diperkirakan menutupi badan jalan sepanjang 30 meter dengan ketebalan Longsor mencapai 2 meter. Kepala BPPD Kabupaten Sinjai mengatakan wilayah di Sinjai Tengah dan Sinjai Barat memang rawan terjadi Longsor bila diguyur hujan deras dikarenakan struktur tanah yang labil. Kejadian ini diperkirakan tadi subuh setelah diguyur hujan deras semalaman dan seperti yang kita lihat kurang lebih 30 meter pada jalan tertutup dengan material Longsor sehingga bukan hanya kendaraan, pejalan kaki pun tidak bisa melintas di area ini mengingat kembunan material Longsor ini cukup dalam dan tangannya ceterung berlumpur sehingga tidak ada jalan yang bisa melintas di sejalan ini. BPPD Kabupaten Sinjai akan mengerahkan alat berat untuk membersihkan material Longsor mengingat jalan tertutup merupakan jalan yang ramai dilalui pengendara baik dari arah Goa menuju Sinjai maupun sebaliknya. Andi Momad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, Lebaran Idul Fitri merupakan momen masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga merayakan hari kemenangan. Namun bagi awak kapal pandu di Pelabuhan Nusantara Parepare momen itu justru menjadi hari yang sibuk memandu kapal pengangkut penumpang arus mudik hingga arus balik. Beginilah aktivitas awak kapal pandu KM Hektor 178 yang memandu kapal pengangkut penumpang yang hendak merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Padatnya pelayaran kapal, pengangkut penumpang arus mudik dan arus balik membuat awak kapal pandu rela tidak berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Mualim KM Hektor 178 Ahmad Yani mengatakan sejak lima tahun silam belum pernah berlebaran bersama keluarga di kampung halamannya di Polman, Sulawesi Barat. Suka dikannya sih paling bergadar gitu. Kita bisa mudik mungkin karena banyaknya pelayanan makanya kita harus stay di sini untuk melayani beberapa kapal yang masuk di sini di Pelabuhan Parepare. Jadi selama arus mudik itu intensitas kapal juga cukup meningkat ya? Iya, lumayan, lumayan banyak armada. Dalam sehari pak bisa berapa kapal yang harus dipandu masuk? Biasa sampai 4-5 kapal penumpang yang dipandu, yang diasis masuk, sandar di Pelabuhan. Untuk mengobadi kerinduan dengan sanak keluarga, awak kapal pandu memanfaatkan video call untuk melepas rindu dengan anak dan istri. Kapal pandu memiliki peran penting bagi kapal berbobot berat yang hendak merapat di dermaga Pelabuhan. Kapal pandu akan memberikan saran dan informasi kepada nakoda terkait keadaan laut di sekitar pelabuhan agar kapal bisa merapat ke dermaga dengan aman. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kita ke informasi lain, patung cinta sejati Habibi Ainun di Kota Parepare ramai dikunjungi warga. Mereka sengaja datang ke patung itu untuk sekedar bersuah foto bersama dengan keluarga. Patung cinta Habibi Ainun nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Patung yang terletak di sudut lapangan Andi Makasau, Kota Parepare ini selalu didatangi warga dan pengguna jalan untuk sekedar berfoto. Memang patung dengan tinggi 12 meter menjadi salah satu ikon Kota Parepare. Sejak dibangun pada 2015 lalu, patung cinta sejati Habibi Ainun tak pernah sepi. Warga pasti menyempatkan diri untuk bersuah foto sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Patung ini semakin ramai setelah Presiden ketiga Indonesia itu tutup usia pada 2019 lalu. Seperti warga baru yang mengaku sengaja datang ke tempat ini untuk bersuah foto karena terkesan pada kisah cinta BJA Bibi dan istrinya, Hasri Ainun. Dari baru, Pak. Dari baru? Iya. Sengaja memang ketemu ini? Sengaja. Untuk liburan atau apa itu? Tadi dari kapel resa terus kepingin. Oh, di sini apa yang dilakukan? Foto-foto tadi tadi. Gimana pengunjungnya rame juga ya? Gimana yang rame? Terus apa yang menarik di sini, Bu? Aku pilih di sini dibanding dengan wisata lain, ya? Monumennya sih, Pak. Ini kisah cintanya di Habibi dan Ainun. Oh, kisah itu cintanya itu luar biasa ya? Iya. Selain patung Habibi Ainun, warga juga rame bersuah foto di anjungan Cempai. Terletak di pesisir pantai kecamatan Sore yang memang menyajikan pemandangan indah apalagi saat matahari terbenam. Salah satu pengunjung mengaku senang ke anjungan Cempai karena tidak mengeluarkan biaya banyak untuk belibur. Terletak di dalam kota dan gratis menjadi lokasi wisata yang cocok untuk menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Ini kan karena kekadang juga, juga karena masih baru. Baru, ya. Jadi tidak perlu banyak biaya, Bu, ya? Ya, tidak ada juga biaya. Paling juga biaya parkir. Ya. Berapa orang ke sini, Bu? Sama siapa, Bu? Sama keluarga. Sama keluarga, Bu, ya? Iya. Anjungan Cempai dibangun pada Desember 2021 lalu di atas lahan seluas 6.000 meter persegi. Terletak di dalam kota membuat anjungan ini menjadi destinasi wisata kota pari-pari. Suari Gatang melaporkan dari kota pari-pari. Nah, kali ini saya akan ajak Anda bersama dengan keluarga berwisata sejarah di Benteng Rotterdam, kota Makassar. Objek wisata yang satu ini selain bisa mengagumi arsitektur bangunannya, anak-anak pun dapat bermain dan belajar tentang sejarah Benteng Rotterdam. Bagi warga kota Makassar, jika menyebut nama Benteng Rotterdam, tentunya tidak asing lagi. Benteng ini dibangun pada tahun 1554 oleh Raja Goa ke-10 bernama Iman Rigaudaeng Bontokaraeng Lakium dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulawen. Usia Benteng Rotterdam sudah di atas 400 tahun dengan arsitekturnya yang masih utuh, menarik perhatian bagi wisatawan yang datang. Selain itu, di dalam Benteng Rotterdam terdapat museum laga ligu, ruang tahanan pangeran di Ponogoro, hingga perpustakaan atau taman bacaan anak. Salah satunya adalah menawarkan bagi anak-anak didik sekolah, belajar sejarah, dan anak-anak yang belum untuk paut, kami punya ruang, ruang bacaan atau disebut taman bacaan di Benteng ini. Taman bermain, mereka bisa bermain anak-anak, orang tuanya keliling Benteng, anak-anaknya bisa membaca tentang warisan budaya, mereka bisa bermain dengan pilihan-pilihan tempat yang sangat luas. Memang ini salah satu tempat yang memang disukai di kota Makassar, karena posisi Benteng Rotterdam itu sendiri berada di tengah kota. Kota bersejarah, dan banyak sejarahnya Makassar, dan Benteng salah satu yang bisa bercerita tentang sejarah masa lalu. Benteng Rotterdam sangat cocok digunjungi bagi wisatawan berkeluarga sebagai sarana berwisata sambil belajar mengenai sejarah Benteng Rotterdam. Sudah sering, tapi karena ada COVID-19, kegiatan terkutih. Dan mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, dan supaya kita bisa belajar sejarah dan budaya di Benteng Rotterdam ini. Tempat edukasi dengan tempat rekreasi. Kemudian mempunyai apa? Banyak sejarah yang ditinggalkan pada masa penjajahan, perajaan-perajaan. Menurut saya ya, tempatnya tuh kayak banyak hal yang bisa kita belajar di sini. Terutama sejarah, budaya, dan bisa juga mengembangkan inspirasi kita. Dan ya tempatnya nyaman-nyaman dipakai buat belajar, ekstrakulikuler, dan lain-lain. Wisatawan pun mengaku terpesona dengan kindian Benteng Rotterdam yang penuh sejarah masa silam yang tak lekang oleh waktu, khususnya bagi anak-anak yang baru mengenal sejarah Benteng Rotterdam. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya demikian berita Makassar hari ini. Saya Rusdi Melana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!